Saat ini kita baru saja menyelesaikan atau baru saja merayakan yang namanya peristiwa Pentecosta, hari pencurahan roh kudus. Dan kita masih ada di dalam suasana hari raya itu, hari raya Pentecosta, hari raya di mana roh kudus dicurahkan. Bukan hari Pentecosta itu adalah hari roh kudus, hari pencurahan roh kudus, tapi pada peristiwa hari Pentecosta itulah roh kudus dicurahkan. Tapi kemudian kita memahaminya sebagai hari Pentecosta atau hari di mana roh kudus dicurahkan. Seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh Pak Pendeta Esra, terkait dengan pengertian Pentecosta dan lain sebagainya saya kira tidak perlu dijelaskan kembali. Tapi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, seorang murid yang juga sangat terkenal selain Judas Iskariot tentunya. Salah satu murid yang paling terkenal adalah Judas Iskariot dan murid ini juga tidak kalah tenar, yakni Simon Petrus. Kita akan belajar tentang Petrus, bagaimana Petrus dipulihkan Tuhan dan Petrus menjadi seorang bapak gereja, menjadi seorang rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan pada saat peristiwa Pentecosta ini. Nah masih dalam suasana hari raya Pentecosta, masih dalam suasana hari raya pencurahan roh kudus, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terpilih bagi kita dari kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke sepuluh, kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke sepuluh, sudah ada di slide, Bapak Mama bisa membacanya dan saya akan membacakan bagi kita, dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke baik Allah, disitu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah, yang bernama gerbang indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sendak masuk ke baik Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Tapi, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembecahan firman Tuhan bagi kita dan berbahagialah setiap kita yang tidak hanya sekedar dengar firman Tuhan, tapi juga sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi pelaku firmannya. Nah baik, Bapak Mama dan orang-orang muda yang terkasih dalam kasih Kristus, seperti yang saya singgung tadi bahwa kita belajar tentang si orang Petrus ini memang seorang tokoh yang sangat fenomenal. Salah satu murid yang sangat fenomenal adalah Petrus. Dia adalah orang yang begitu gampang mengebu-gebu, tapi begitu gampang juga daun. Kita melihat ketika cerita tentang Yesus ketika di Getsemani dan menjelang Yesus ditangkap, di mana Petrus dengan begitu mengebu-gebu dan bahkan dengan begitu percaya diri, dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus. Bahkan dia siap mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi justru Petrus menyangkal Yesus. Dan Yesus sudah memberitahu itu kepada Petrus, tapi ternyata Petrus tetap menyangkal Yesus. Nah, tapi kalau kita lihat sebelumnya, dalam catatan Alkitab, dalam catatan Injil, sebelum Petrus menyangkal Yesus, ternyata Petrus pernah punya pengakuan yang luar biasa terhadap Yesus. Di mana pada peristiwa yang dicatat dalam Matius pasal 16, ketika Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Murid-murid meresponnya dengan mengatakan, ada yang mengatakan, engkau Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tapi Petrus mewakili teman-temannya yang lain dan berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Bayangkan, ini satu kalimat yang luar biasa dari Petrus. Dan justru kata-kata Petrus ini Yesus mengatakan bahwa, berbahagialah engkau Simon ben Yunus. Sebab bukan engkau yang berkata-kata, melainkan Bapak di sorga lah yang menyatakan itu kepadamu. Berarti Petrus ini pernah diberikan hikmat oleh Allah untuk mengatakan dan mengaku Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Dan karena pernyataan Petrus inilah, maka Yesus mengatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini janji Yesus kepada Petrus, bahwa di atas batu karang ini, di atas pernyataan Petrus, di atas pengakuan Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Gereja Tuhan akan berdiri. Tapi ternyata dalam cerita-cerita selanjutnya, setelah Yesus mengatakan hal demikian kepada dia, justru dia mengalami kegagalan dan kegagalan. Kegagalannya di mana dia meninggalkan Yesus, di mana dia menyangkal Yesus, tidak mau kenal Yesus. Padahal sebelumnya, dia dengan sungguh-sungguh mengatakan, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Kalau harusnya dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, kan tidak mungkin dia meninggalkan. Tapi kenapa dia bisa meninggalkan itu? Kita tahu bahwa Petrus sudah gagal di sini. Tapi apakah Petrus yang gagal ini, kemudian rencana Tuhan melalui kehidupan Petrus menjadi gagal? Ternyata tidak. Petrus boleh gagal. Tapi rencana Tuhan melalui kehidupan Petrus tidak bisa gagal. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit kembali, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Tiberias, Yesus mengatakan, Simon apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, ya aku mengasihi. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Pada momen inilah, pada peristiwa inilah, sebenarnya Petrus dipulihkan kembali. Petrus mengalami pemulihan yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika dalam peristiwa Pentecostal di Yerusalem, Petrus berkhutbah, dan kemudian gereja perdana berdiri, itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Memang Yesus sudah berjanji bahwa di atas batu karang ini, di atas pernyataan Petrus ini, di atas pengakuan iman Petrus ini, gereja akan berdiri. Dan ternyata saat-saat setelah Yesus bangkit, kemudian pencurahan roh kudus, pada peristiwa itulah, Petrus berkhutbah dan gereja perdana berdiri. Sampai hari ini, kita masih tercatat sebagai warga gereja. Karena gara-gara Petrus, yang tadinya dengan menggebu-gebu mengakui Yesus adalah anak ala, kemudian dia gagal, dan kemudian Tuhan pulihkan dia, dan kemudian dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, menjadi soko guru gereja. Menjadi salah satu rasul yang sangat, sangat fenomenal sekaligus, sangat berperan besar dalam berdiri gereja Kristen, di seluruh muka bumi ini. Nah, si Petrus inilah, rasul yang luar biasa inilah, murid Yesus inilah yang akan kita pelajari di dalam bagian ini. Apa yang Petrus lakukan ketika setelah dia selesai berkhutbah, kemudian jemaat mula-mula sudah berdiri. Dalam parikop-parikop sebelumnya, kita lihat di sana dalam pasal yang kedua, dikatakan khutbah Petrus, Petrus berkhutbah, kemudian cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ini betul-betul menceritakan peristiwa, sesaat peristiwa setelah pencurahan roh kudus, kemudian bagaimana jemaat-jemaat mula-mula itu berkumpul, dan kemudian mereka beribadah bersama-sama. Mereka bersekutu bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah setelah itu, dalam pasal yang ketiga, bicara tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Memang di dalam bagian ini, dikatakan Petrus dan Yohanes naik ke baik Allah. Tapi yang diseroti secara khusus di sini adalah seorang Petrus. Petrus yang diseroti secara khusus di sini. Dan Yohanes kelihatannya hanya mendampingi Petrus. Yohanes di sini terlihat kelihatan hanya menemani Petrus, sama-sama ke sana. Tapi Petrus lah yang berinisiatif, Petrus juga lah yang berkata-kata, dalam nama Yesus orang ini sembuh. Petrus juga berkata demikian. Dan karena itu perikobnya dikatakan, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bukan Petrus dan Yohanes. Yohanes terlihat hanya menyertai perjalanan, dan juga pelayanan daripada Petrus ini. Karena itu kita akan belajar, bagaimana, apa yang dilakukan oleh Petrus pada saat peristiwa Pentecostal dan setelah peristiwa Pentecostal ini. Karena itu tema-tema kita hari ini adalah Petrus dan kuasa Pentecostal. Petrus dan kuasa Pentecostal. Bagaimana Petrus mengalami yang namanya kuasa Pentecostal itu ketika roh kudus dicurahkan kepada murid-murid, dan Petrus dengan penuh kuasa, mendemonstrasikan kuasa Allah, Petrus begitu bergebu-gebu dalam menyatakan kuasa Allah, sampai dalam bagian ini kita melihat bagaimana seorang lumpuh yang kemudian disembuhkan oleh Petrus. Kita akan belajar lebih dalam apa yang dilakukan oleh Petrus pada bagian ini. Hal pertama yang ingin kita pelajari dari sini adalah ternyata ketika Petrus dan Yohanes pergi ke baik Allah, mereka menghadapi sebuah masalah di sana. Ada sebuah problem yang mereka hadapi di sana. Apa itu? Kita lihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah. Petrus dan Yohanes pergi ke baik Allah untuk urusan ibadah tentunya, tapi kemudian mereka berjumpa dengan seorang yang dikatakan lumpuh sejak lahir. Kemudian orang ini meminta-minta sedekah. Dalam bahasa kita pengemis ya, dia pengemis di baik Allah, karena dia tahu orang yang datang ke rumah Allah, itu pasti orang yang hatinya hati baik semua ya, pasti orang yang datangnya orang yang tidak pelit ya kan, orang yang lembut hati, orang yang murah hati. Jadi kalau orang biasanya ke baik Allah itu pasti ciri-cirinya adalah tidak kakek begitu ya, murah hati begitu. Nah mungkin karena mengetahui hal ini, sehingga orang yang lumpuh ini kemudian diletakkan di gerbang indah ini, kemudian setiap hari dia meminta sedekah kepada setiap orang yang lewat dan pergi ke rumah ibadah ini, atau ke baik Allah ini. Nah, dia setiap hari mengemis di situ, dan pada saat Petrus dan Yohanes lewat, dia melihat, ketika dia melihat Petrus dan Yohanes lewat, ternyata Petrus dan Yohanes juga jadi sasaran. Jadi tidak hanya orang-orang lain yang melewati, kemudian dia minta sedekah, atau minta uang, atau minta materi, minta sesuatu, tapi Petrus dan Yohanes pun tidak luput dari perhatian orang yang lumpuh ini. Dan ketika Petrus dan Yohanes masuk, dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah, ia meminta sedekah. Jadi ternyata sekali lagi Petrus dan Yohanes pun tidak luput dari perhatian orang yang lumpuh ini. Dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Lalu selanjutnya, Bapak Mama dan orang-orang muda yang dikasih Tuhan, orang yang lumpuh ini kan sudah tidak berdaya apa-apa. Kakinya tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berdaya apa-apa, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa berusaha, sehingga dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Hidup dari bagaimana orang menolong dia, orang memberi sesuatu kepada dia. Nah, lalu apa yang terjadi di sini ketika Petrus dan Yohanes melihat orang ini? Apakah Petrus dan Yohanes kemudian cepat-cepat ambil dompet, kemudian lihat yang dolar, yen, ponsterling atau rupiah di dalam, kemudian segera mengambil dan memberikan kepada orang ini? Ternyata dalam bagian ini tidak. Lalu apakah Petrus dan Yohanes kakek? Orang lain ketika orang lumpuh ini meminta sedekah, meminta sesuatu, mereka ambil ya. Mungkin uang receh, gopean ya kan. Atau mungkin mereka ambil uang seribu, uang dua ribu. Atau uang, mata uang pada zaman itu. Tapi apakah Petrus dan Yohanes memberikan uang? Atau memberikan sedekah? Ternyata tidak. Kalau kita lihat sekilas begini, kita langsung bikin kesimpulan. Wah, Petrus ini ternyata juga nikbatu nih mah. Masa orang sus tengah mati, orang minta uang, orang minta sedekah, hanya lihat seperti itu. Hanya lihat seperti itu. Tapi ternyata, kita akan mempelajari reaksi Petrus di sini. Apa yang Petrus dan Yohanes yang bersama-sama dengan Petrus ini lakukan terhadap orang yang meminta sedekah kepada mereka ini. Dan dari cerita inilah, kita akan melihat bagaimana kuasa pentakosta itu, bagaimana kuasa yang dipenuhi dengan roh kudus itu akan ditransferkan kepada orang ini dan kemudian kita melihat mujizat Tuhan terjadi di sana. Itu dimulai dari tatapan Petrus kepada orang ini. Dalam ayat yang keempat dikatakan, mereka menatap dia, mereka, Petrus dan Yohanes, menatap dia, menatap orang lumpuh ini. Kemudian Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jadi ada saling menatap di situ. Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh, kemudian orang lumpuh diminta, lihatlah kepada kami. Saling benantang, saling bakuliat. Nah, ternyata, tatapan Petrus dan Yohanes ini dibalas juga dengan tatapan dari orang lumpuh ini. Orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ternyata, orang ini ketika dia melihat Petrus dan Yohanes menatap seperti itu, dia pikir, weh, kayaknya ini bos besar ini ya. Mudah-mudahan saya dapat lebih besar dari biasa-biasanya. Ini cara menatapnya saja kelihatannya ini orang-orang pejabat, pembesar ya. Mungkin saja hatinya sudah berbunga-bunga. Saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada hari-hari biasanya atau hari-hari sebelumnya. Itulah sebabnya dalam ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ternyata, tatapan Petrus itu dia pahami atau dia maknai sebagai ini ada pesan khusus, ini ada sinyal bagus ya. Bahwa dia akan dapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tapi ternyata apa yang terjadi di sana? Sekali lagi Petrus tidak mengeluarkan uang, Petrus tidak mengeluarkan apapun, Petrus tidak memberikan sedekah kepada orang ini. Petrus hanya menatap, kemudian dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang keenam, dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Bapak Mama orang-orang muda yang terkasih dalam kasih Kristus, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Kata-kata yang sangat terkenal. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Ini luar biasa. Ternyata kata-kata ini bukan sekedar kata-kata, kata-kata penghiburan bagi orang yang lumpuh. Ini bukan kata-kata penghiburan. Ini adalah sebuah perkataan iman yang penuh kuasa. Penuh kuasa dan disampaikan oleh Rasul Petrus yang juga penuh kuasa. Penuh dengan urapan roh kudus. Dan ketika dia berkata kelimat ini, ayat yang ketujuh berkata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Mama dan orang-orang muda yang terkasih dalam kasih Kristus, ketika orang lain melihat orang lumpuh ini hanya sekedar menjadi sekedar seperti seorang pengemesi yang hanya sekedar minta-minta. Petrus dan Yohanes menatapnya lebih dalam dan mengetahui pergumulan yang paling dalam. Petrus dan Yohanes mengetahui sebenarnya yang menjadi harapan terbesar dari orang ini. Bukan sekedar sedekah dari orang. Tapi sesungguhnya adalah kesembuhan dari kelumpuhan yang dialami. Banyak orang ketika melihat orang-orang seperti itu. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang termarjinalkan. Orang gila mungkin, orang yang gelandangan mungkin. Orang hanya sekedar, mungkin hanya sekedar saya kasih kamu seribu, dua ribu dan sekedar selesai. Tapi orang tidak melihat lebih jauh apa yang sebenarnya menjadi pergumulan batin dan kebutuhan mendasar daripada orang ini. Tapi Petrus dan Yohanes melihat itu dengan luar biasa. Mereka tahu bahwa kebutuhan orang ini bukan sekedar sedekah yang ketika mereka kasih sebentar juga bisa habis. Tapi kesembuhan sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang ini. Itulah sebabnya kata-kata Petrus yang penuh kuasa dan urapan ala menghasilkan mujizat bagi si lumpuh ini. Kita lihat di ayat yang ketujuan dan kedelapan tadi dikatakan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bayangkan ini mata kaki tidak kuat. Kemudian dikatakan bahwa ketika Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa yang mengalir. Seketika itu juga. Bukan nanti. Bukan nanti. Bukan besok. Bukan minggu depan. Bulan depan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jalan pigi datang, pigi datang. Mondar mandir ya. Jalan ke sana kemari mengikuti mereka ke dalam baik Allah berjalan dan melompat-lompat. Dia mungkin saking melonjak kegirangan ya. Saking senang bahwa sekian lama orang yang lewat ini orang hanya sekedar mungkin kasih uang seribu pun mungkin sambil buang begitu ya. Rogo dari satu tinggal buang sebegitu. Orang tidak melihat kebutuhan paling mendasar daripada si lumpuh ini. Orang hanya sekedar melihat oh dia pengen bis kasih dia uang seribu. Cukup ya. Tapi ternyata Petrus yang penuh dengan roh kudus. Petrus dan Yohanes yang penuh dengan roh kudus ini. Mereka melihat kebutuhan terdalam orang. Dan perkataan Petrus yang penuh dengan kuasa itu. Kemudian akhirnya menyembuhkan dan memberikan mujizat yang luar biasa kepada orang lumpuh ini. Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalan. Nah ada yang menarik dari perkataan Petrus disini. Bapak Mama dan orang-orang muda yang dikasih Tuhan. Ada kata-kata Petrus yang menarik disini adalah demi nama Yesus Kristus. Jadi ketika Petrus menyalurkan kuasa kesembuhan itu dia tidak sedang menggunakan kuasa otoritasnya sendiri. Dia tidak sedang menggunakan powernya sendiri. Dia tidak sedang menggunakan dirinya sendiri sebagai media. Tapi dia bicara tentang demi nama Yesus Kristus. Dan kata-kata Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus hanyalah alat atau saluran mujizat itu. Sedangkan sumbernya adalah kuasa nama Yesus Kristus. Amin. Amin kok. Hal ini sesuatu yang sangat menarik ya. Karena banyak orang sedikit-sedikit suka dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus setan selalu lari. Dalam nama Yesus apakah kemudian nama Yesus tidak berkuasa? Kenapa orang membuat nama Yesus begitu kelihatan begitu apa ya begitu pasaran begitu begitu mudahnya diucapkan tapi kemudian setan mungkin malah tertahu terbahak-bahak melihat. Kenapa? Ada apa? Orang yang tidak dipenuhi dengan kuasa roh kudus orang yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh pakai nama Yesus Yesus setan tidak takut. Tapi kalau orang Kristen sungguh-sungguh yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat di dalam dirinya ada roh kudus dan kuasa itulah yang akan memberikan power yang luar biasa kepada orang itu. Ketika dia menyebut nama Yesus tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang yang tidak percaya banyak hal mustahil. Amin. Bagi orang percaya saja yang tidak mustahil. Tapi kalau orang yang tidak percaya banyak hal memang mustahil. Karena itu jangan sedikit-sedikit latah omong nama Yesus kalau bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Kalau bukan orang percaya sungguh-sungguh. Kalau bukan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan yang juru selamat. Jangan ikut-ikutan latah sedikit-sedikit nama Yesus, nama Yesus. Lewat dari pohon besar nama Yesus terus. Giliran lewat tapi lihat neon terang besar di muka semula gosip orang punam. Tapi waktu di bawah pohon gelap-gelap tadi mulut mengeluarkan nama Yesus darah Yesus, darah Yesus. Adang-kadang orang suka latah ya tapi Petrus menggunakan nama ini tidak tidak dengan latah tidak ikut-ikutan. Petrus menggunakan kata-kata ini kalimat ini dengan sungguh-sungguh penuh power penuh kuasa kuasa dan otoritas. Dan Petrus tahu sekalipun dia hebat sekalipun dia murid Yesus langsung tapi dia tahu bahwa dia hanya alat dia hanya saluran. Sehebat apapun hamba Tuhan sekaliber apapun hamba Tuhan siapapun dia yang namanya masih manusia ini dia hanyalah alat kita semua hanyalah alat saluran kesembuhan saluran mujizat saluran berkat tapi sumbernya adalah Yesus sendiri. Amin. Nah bapak mama sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita melihat Petrus mendemonstrasikan kuasa pentakosta ini kepada si lumpuh dan seketika itu juga orang lumpuh ini berjalan lalu kita lihat apa respon si lumpuh ini yang sudah sembuhin respon si lumpuh yang sudah mengalami kesembuhan ini apakah dia sekedar ya bersyukur dan kemudian selesai atau dia sekedar lompat-lompat senang dan selesai bagaimana respon ya kita lihat respon pertama dari si lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dalam peristiwa ini adalah yang pertama dia bersuka cita dan memuji Allah ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 respon si lumpuh ya dalam ayat yang ke-8 yang ke-9 dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah ingat setelah dia sembuh mengikuti mereka Petrus dan Yohanes ke dalam baik Allah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah serta memuji Allah jadi dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam baik Allah kemudian dikatakan memuji Allah dalam ayat yang ke-9 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah jadi ternyata ada hal yang menarik disini ya orang ini disembuhkan oleh Petrus secara kasat mata secara manusia tapi orang ini langsung punya sebuah pemahaman sebenarnya bahwa sebenarnya bukan Petrus yang kesembuh ini respon yang luar biasa harusnya makasih Petrus makasih Bapak makasih Bapak ya kan responnya yang normatif kan begitu orang tolong kita kita minta terima kasih tapi yang terlihat dalam teks ini adalah dia memuji Allah berarti dia tahu bahwa sebenarnya Allah lah yang menyembuhkan dia Allah lah yang memberikan mujizatul kepada dia itulah sebabnya yang dia puji bukan Petrus dia tidak sujud syukur dihadapan Petrus dan Yohanes kemudian menyembah Petrus dan Yohanes dan bersyukur memuji Petrus dan Yohanes tidak dia justru memuji Allah berarti orang lumpuh ini yang kelihatannya mungkin orang bilang susah pakai-pakai mungkin dia tidak ada guna lagi karena tidak banyak memberi manfaat tidak produktif lagi mungkin tapi di mata Petrus dan Yohanes orang ini berharga dan orang ini mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dia salah satu contoh demonstrasi kuasa Pentecostal itu terjadi ketika orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan dan responnya adalah dia memuji Tuhan luar biasa bagaimana dengan kita apakah kita pernah mengalami mujizat Tuhan dalam hidup ini apakah kita pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan berkat Tuhan kasih setia Tuhan saya kira terlalu banyak kalau kita buka ruang kesaksian dan semua orang wajib bersaksi saya kira satu hari anterior tidak akan cukup untuk mendengar kesaksian orang betapa banyaknya betapa baiknya Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib melakukan mujizat-mujizat memberikan berkat rohani berkat jasmani pasangan hidup pekerjaan anak kesehatan masa depan yang baik kesuksesan dalam karir dan lain sebagainya kalau berikan kesempatan bagi orang untuk bersaksi saya kira terlalu banyak kesaksian yang bicara tentang kebaikan Tuhan tapi apakah kemudian kita menjadi orang-orang yang konsisten untuk memuji dan menyembah Tuhan apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang berkomitmen sungguh-sungguh untuk terus setia dengan panggilan Tuhan itu pertengahan serius bagi kita kita kadang-kadang menjadi orang-orang yang hanya maunya terima dan terima pokoknya yang penting saya dapat Tuhan berkati saya Tuhan saya sehat saya sukses saya mau dapat jodoh Tuhan jodoh saya terlihat masih jauh saya berdoa tika melutut kelihatannya jodoh masih di awan-awan dan kadang-kadang hal itu membuat kita frustrasi kemudian akhirnya mulai khawatir sedikit-sedikit waduh Tuhan berdoa begini lama makanya makin jauh Tuhan rasa-rasanya kok jangankan orangnya baunya pun tidak tercium di sekeliling saya wah ini ini bahaya ya nah karena itu bab mama dan orang-orang muda yang dikasih Tuhan kita telah melihat satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus sesaat setelah dia menerima urapan roh kudus dalam peristiwa Pentecostal salah satu ada banyak ya kalau kita menghutbakan bagian ini ada cukup banyak hal yang bisa dikhutbakan dari bagian ini tapi hari ini saya ingin menyuruti bagian ini bahwa Petrus dengan kuasa dan otoritas roh kudus dia mendemonstrasikan kuasa Allah dengan menyembuhkan si lumpuh ini dan kita lihat sudah lihat bersama-sama tadi bahwa bagaimana respons si lumpuh ini dalam memuji Tuhan nah sekarang pertanyaan penting bagi kita dan aplikasi penting bagi kita apa hal yang penting bagi kita apa dari bagian ini yang pertama adalah apapun masalah kita sekali lagi apapun masalah kita jangan putus asa orang lumpuh ini pun dia tidak tahu kapan waktu Tuhan tolong dia melalui dua rasul ini Petrus dan Yohanes yang dia tahu adalah rutinitasnya setiap hari pergi mengemis di gerbang indah itu gerbang baik Allah itu rutinitasnya dia dia mungkin tidak pikir saya mau sembuh kok tidak pokoknya yang penting rutinitasnya seperti itu dia tidak tahu lagi dengan masalahnya tapi Tuhan akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya yakinlah Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya apa sih masalah kita masalah jodoh pekerjaan studi kita ada orang yang masalah jodohnya itu kadang-kadang bukan karena memang belum datang saking banyaknya sampai dia pusing sendiri ya jadi pergolakan batinnya pergolakan hatinya sebenarnya bukan karena menunggu terlalu lama dan tidak datang-datang Tuhan bukan sudah terlalu banyak yang bersileweran di muka mata setiap hari saking pusing dia aduh Tuhan yang mana begitu ini pergumulan khusus yang jenis ini memang butuh doa puasa dan tindakan ini butuh doa puasa dan tindakan tindakan untuk memutuskan yang mana yang jelas begitu maksudnya jangan seperti bank NTT cabang larantuka cabang WSAO cabang bolok dan lain sebagainya tapi yang pasti bahwa dari cerita ini dari bagian peristiwa yang kita pelajari bersama-sama malam ini adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan putus asa selama denyut nadi masih berenyut selama aliran darah ini masih mengalir dalam tubuh kita itu artinya Tuhan masih sayang Tuhan masih kasih nafas kehidupan kalau Tuhan masih kasih nafas kehidupan Tuhan lah pencipta kita kalau burung di udara saja Tuhan pelihara ya kumpul seluruh burung di muka bumi pun belum seharga terserah burung cendrawasi burung koak burung beo burung nuri dan segala macam jenis burung yang ada di seluruh jagad raya kumpul semua total harganya berapa belum sama harga dengan satu anak manusia amin jauh lebih berharga dari burung-burung itu nah kalau begitu saja Tuhan pelihara apalagi hanya masalah jodoh orang mulai frustrasi kemudian mulai pasang status Tuhan ku cinta dia ku sayang dia dia yang mana orang tanya eh taule gelap begitu ya tiap hari statusnya galo-galo terus dan nyerempet-nyerempet ke situ lalu kemudian orang komentar tanya terus yang jelas yang mana kapan berlabuh eh taule ini bro pokoknya tolong tikam lutut bagi Berta dulu ya ya saya tahu bahwa di GKI ini kan banyak pergumulan batin terkait dengan masalah perjodohan ya jadi memang bagian ini harus ngomong to the point begitu harus ngomong tuh memang betul-betul praktis dan mendarat kan begitu kalau ngomong di awan-awan ini ngomong apa nih tapi ngomong mendarat langsung di muka mata itu dulu berbetul ya jadi kalau kau tembanyak omong firman Tuhan kau tembanyak belajar firman Tuhan kau tembanyak tahu firman Tuhan aplikasinya jelas ya ini seorang boleh khawatir seorang boleh putus as ya begitu ya apalagi selain masalah jodoh ya jangan sampai juga gara-gara masalah jodoh tunggu-tunggu ini nyong di gereja sama tembak terakhir nyong yang pisang bayang di GBI maksudnya gereja bawang Indonesia ya yang kebaktiannya setiap hari Jumat ya kemudian mulai inbox dan tengah-tengah malam buta ya jam 1 dini hari baru inbox masuk kebetulan kebetulan Maitua lagi insomnia berat ya dan akhirnya susah tidur ya insomnia itu berdekat dengan amnesia juga ya ya kemudian akhirnya terjadi percakapan serius di tengah malam itu ketika semua orang sedang terlelap Maitua ada sibuk dengan dia punya android di kamar ya dan singkat cerita terjadi pertemuan pertemuan yang singkat itu menghasilkan pertemuan keluarga besar ya dan akhirnya yang tadinya aktivis gereja singer song leader menyanyi pontang-panting luar biasa di muka tiba-tiba dengar Maitua Sugantinama lengkap dengan fam-fam semua ya ini di NTT saya ngomong seperti ini terus terang ini bukan hal yang yang asing di NTT di NTT terlalu banyak terlalu banyak orang yang gampang jual Yesus hanya gara-gara karena masalah jodoh jabatan kuasa uang gara-gara super mie dua dos gara-gara gula pasir satu kilo orang jual Yesus gara-gara apa lagi beras dua karong orang jual Yesus gara-gara utang 250 ribu di paman sana bisa bayar akhirnya jual iman dan macam-macam begini banyak di NTT orang begitu banyak gampang menjual Yesus hanya gara-gara masalah-masalah seperti ini karena terlalu khawatir putus asa susah percaya Tuhan lagi bahwa Tuhan sanggup menolong Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kemudian akhirnya mereka pakai jalan dan cara sedih ada banyak orang yang begitu anti nama Judas tapi terlalu banyak orang yang begitu gemar dengan sifat-sifat Judas ini betul kebenar benar-benar betul atau betul-betul benar atau kebenaran dan kebetulan ada banyak orang yang begitu ngomong nama Judas coba kalau ada Judas ini pekerjaan jelas anak babay hanya kebetulan namanya saja yang sanggar begitu tapi pekerjaan jelas masa depan jelas anak babay karakter mantap pengaruh nama jatuh di nama akhirnya orang begitu antipati dengan nama Judas apalagi Judas Iskariot Judas Iskariot Manavet misalnya tapi berapa banyak orang yang terlalu anti nama Judas tapi sering pakai sifat-sifat Judas sifat Judas penghianatan bakawan-bakawan tiba-tiba tusu dari belakang itu sifat Judas nama boleh Brian boleh nama-nama yang gagal tapi kalau sifatnya Judas bakawan-bakawan tiba-tiba jual nama di belakang-belakang itu sifat Judas menghianat di muka mencium sang guru iya kan wih kelihatannya mesra kelihatannya dekat wih akrab sohib sejat karena mencium dengan kelihatannya tulus padahal modus nah banyak orang yang begitu beta paling suka baca statusnya orang ada statusnya begini wih sayangnya lu di muka mata nih baik mama tirasas-rasa ketemu daki lu gosok buang semua tapi di belakang ternyata beta baru tahu lu ini ternyata keturunan ular beludak ya ya ada beta pernah baca status-status yang begitu dan mirip-mirip seperti itu ya artinya dong begitu kecewa dengan pengkhianatan-pengkhianatan terjadi banyak orang Kristen anti nama Judas tapi sifat Judas dalam kekristianan terlalu banyak kalau dulu Judas menjual Yesus dengan 30 keping perak sekarang menjual Yesus dengan motor fiksyen satu ya kan nona-nona kristen kalau nyong biar beda agama beda iman tapi kalau fiksyen separkir malam minggu di muka ya apelah kalau tiap-tiap malam baru dia mulai MQs mulai masuk terus pulsa data pulsa telekomsel masuk terus lancar ini hati tagaru-tagaru tiap malam terakhir jatuh juga begitu ya nah ini akibat apa sebenarnya hal-hal seperti ini terjadi karena karena orang terlalu khawatir terlalu gampang putus asa di hidup ini susah dipercaya Tuhan lagi mulut mengaku percaya Tuhan tapi sifat kelekuan tidak menunjukkan apa yang dikatakan oleh mulut itu bahwa dipercaya Tuhan nah ini yang tidak boleh terjadi pada peristiwa Pentecostal kotong semua sebagai orang percaya percaya bahwa kotong semua sudah dimetraikan dengan roh kudus semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang nyuruh selamat sudah dimetraikan oleh roh kudus kalau kotong dimetraikan oleh roh kudus kotong milik Allah kotong milik Tuhan Yesus yang sampai Tuhan Yesus puana ada yang nyasar di mana-mana ya gara-gara di pengkelakuan terlalu kurang ajar terlalu kepala batu nyasar di tanpa lain Tuhan Yesus di mana ada di sebelah sana ya ada di sana karena terlalu gampang putus asa terlalu gampang khawatir akhirnya jalan-jalan nyasar nyasar masuk di rumah orang pulang datang muka sulain tampilan sulain sudah tutup dari atas sampai bawah ini yang tidak boleh terjadi ini hal pertama yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita contohi dari sikap orang lumpuh ini dan juga daripada Petrus dalam menggunakan kuasa dan otoritas ilahi otoritas roh kudus yang pertama tadi jangan mudah putus asa jangan mudah khawatir dalam hidup ini masalah apa saja sakit penyakit masalah jodoh pekerjaan masalah studi masalah belum dapat keturunan macam-macam masalah kita terlalu banyak kemudian yang kedua adalah kita mesti memiliki empati atau sikap peduli atau mengasihi sesama seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus dan Yohanes menatap orang ini mereka saya yakin sekali bahwa mereka tidak menatap hanya sekedar tatapan kosong tapi mereka menatap dengan begitu berempati mereka menatap dengan begitu belas kasihan daripada Petrus senyuman itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada pada kami tapi apa yang ada pada kami kami berikan yakni kuasa kesembuhan dalam nama Yesus itu yang disembuhkan kenapa mereka bisa melakukan itu karena lahir empati lahir rasa peduli sikap mengasihi yang luar biasa dari Petrus kepada orang bayangkan mungkin ada orang lain datang sambil lalu lewat ada yang kasih sedekah ada yang bilang eh sudah ada uang kici nanti lain kali saya berapa begitu ada orang yang mungkin bahkan mungkin tidak nodek sama sekali tidak melihat orang ini sama sekali di arah sementara minta sedekah orang tidak lihat mungkin dilihat orang tapi orang ada yang tidak perlu lihat dia karena merasa tidak penting lihat dia kalau gubernur yang lewat semua akan minta selfie dan minta dekat-dekat tapi karena orang lumpuh kan apa artinya dia dia bukan siapa-siapa begitu ya kan saya harus peduli begitu tapi bagaimana Petrus dan Yohanes memberikan empati sikap peduli yang luar biasa kepada orang lumpuh dan sikap empati dan rasa peduli itulah yang kemudian menghasilkan mujizat yang luar biasa bagi orangnya bagaimana dengan kotong apakah kotong sering masa bodoh dengan orang lain gara-gara kotong masa bodoh dengan janda miskin yang ada di sebelah rumah padahal kotong bisa mampu untuk memberi sesuap nasi akhirnya pas ada orang bangun bangun kios orang dari jauh luar NTT bangun kios dekat-dekat mamutua puluh rumah situ sering antarkasih nasi ayam malam-malam ini contoh saja contoh saja maksudnya adalah bahwa karena ketidakpedulian kita karena kita tidak mau mengasih sesama kita ya sudah orang lain mengasih dan orang lain bawah ketika orang lain bawah berkotong semua tangan gereja Tuhan kadang-kadang terlalu bangga dengan gedung yang mewah gereja Tuhan kadang-kadang terlalu bangga dengan kolekte dan kas saldo gereja yang berjuta-juta bermilyar-milyar tapi lupa memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sudut-sudut tembok gereja lupa memperhatikan orang-orang Kristen yang ada di sekeliling kita sehingga orang lain melihat itu sebagai peluang oh ini orang lain dompung-domba-domba ada kocar kacir dimana-mana gembala susah ini toisan dong gembala hanya tahu datang gunting dompung bulu peras dompung susu dan bawa di rumah perbandaraan tapi itu orang entah mau makan satu hari berapa kali entah mau makan dengan apa entah susah tidak makan tiga hari tidak usah peduli urus diri masing-masing sikap ketidakpedulian sikap yang tidak empati terhadap saudara-saudara seiman seperti inilah yang kemudian tidak heran kita melihat NTT statistik NTT berubah seperti sekarang saya banyak merenungkan ini saya banyak merenungkan ini saya tahu bahwa ini akibat sikap tidak peduli kita kita begitu bangga dengan kelompok kita sendiri bangga dengan denominasi kita sendiri bangga dengan ya lingkungan kita sendiri kemudian tidak peduli dengan sesama apakah ini yang ada juga pada kita apalagi dunia dunia teknologi sekarang ini memang makin menjauhkan orang kalau dulu ada lagu jauh di mata dekat di hati sekarang ini dekat di mata jauh di hati ketika dua orang duduk tiga orang duduk empat orang lima orang duduk coba cek masing-masing akan sibuk dengan android masing-masing dong bisa duduk pas samping tapi dong komen facebook dong duduk hanya pas samping tapi dong mungkin saling sharing firman Tuhan saling mungkin ada tanya lu ada masalah apa bro sister lu ada masalah apa ya sampai dia habis dapat putus jernyong ada frustrasi mampu buang diri di jembatan li liba oh iya kan sampai pitao masalah orang kok tempikir lu ada senang-senang bagus-bagus tau-tau dengar pisau terjun bebas di jembatan li liba lalu katum baru kaget eh kamarin baru ketemu dia iya lu terlambat kestaudian ada kesempatan di muka mata tapi lu sibuk di lupa instagram lu sibuk buat selfie sini sana akhirnya kesempatan itu lewat ini akibat apa hanya satu kata saja tidak memiliki sikap empati mengasihi yang sungguh-sungguh dampaknya panjang dampaknya panjang betul pernah nonton satu cuplikan film apa namanya saya lupa film di mana dua orang sahabat sejati cewek yang satu mati-mati ajak ajak dong bawa dong bata ke gereja bata ke pingin ke gereja bata ke pingin ke gereja tapi yang satu ini terlalu sibuk sampai lain kali saja lain kali saja nantilah gampang-gampang nanti sampai satu ketika mereka bertemu dan dia sudah mati-mati mau ajak ke gereja dan sudah hampir jadi ke gereja tiba-tiba temannya ini kemudian meninggalkannya dengan alasan terima telpon penting dan lain sebagainya meninggalkan orang ini kemudian singkat cerita temannya itu kecelakaan dan mati si besoknya temannya ini mau menjemput temannya yang sudah mati ini untuk pergi ke gereja sampai disitu dilihat ada kok ada tank kok ada krans bunga apa segala tapi kok kaya sampai meninggal sampai ada apa dia masuk dan dia mau menjemput temannya untuk pergi ke gereja dia baru sadar bahwa dia mau menjemput teman-teman pergi ke gereja besok ternyata disambut oleh saudara laki-laki dari cewek ini temannya ini bahwa dia selesai suh meninggal dari malam celaka dari mobil dan suh meninggal dia betapa terpukul betapa menyesal tapi suaj kesempatan sulewat apakah kok menjadi orang-orang yang seperti ini masa baru dari orang lain yang penting betul selamat urusan amat yang urusan orang apakah gereja menjadi gereja yang egois yang sibuk dengan membangun tembok sendiri apakah kita sebagai gereja-gereja Tuhan sebagai person-person pribadi-pribadi yang juga adalah gereja Tuhan punya sikap yang seperti itu kalau kok bisa mengasihi jelas sekali kotong bukan murid Tuhan kotong bukan murid Yesus omong kosong lah omong kosong sekali kalau kotong mengaku murid Yesus tapi saya bisa mengasihi omong kosong yang omong kosong itu bukan beto Alkitab silahkan cek sendiri jangan terlalu manja buka-buka sendirilah yang sedikit-sedikit kasih tunjuk di muka usaha sedikit kenapa ada dalam Alkitab banyak kalau kotong mengasihi bahkan kotong ini anak Tuhan kotong ini murid Yesus tapi kalau kotong saya bisa mengasihi kotong bukan murid Yesus nah ini aplikasi sederhananya seperti itu sudahkah kotong memberitakan injil kepada kotong teman sekampus sudahkah kotong memberitakan injil kepada teman sekantor sudahkah memberitakan memberitakan injil kepada kotong teman-teman yang mungkin tidak tidak sama iman dengan kita ataukah memberitakan injil kepada orang-orang yang belum percaya Yesus apakah pernah kotong melewatkan begitu banyak kesempatan harusnya kotong bisa melakukan sesuatu tapi kotong lebih memilih pasif cari aman cari nyaman masing-masing apakah pernah seperti itu kalau kotong pernah seperti itu kiranya firman Tuhan malam ini menegur jangan sampai terlambat penyesalan kan selalu datang di akhir kalau di awal namanya pendaftaran pendaftaran paduan suara mau ikut pes perawi misalnya itu kan pendaftaran kalau di belakang itu penyesalan jadi yang pertama jangan putus asa jangan mudah khawatir kemudian memiliki sikap empati atau sikap peduli yang ketiga adalah beriman atau percaya sungguh-sungguh pada kuasa dan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus kalau kotong sudah sungguh-sungguh orang percaya mau setan genderu besar ke apa ke segaratak kotong punya Tuhan Yesus lebih hebat mau masalah sebesar apapun Tuhan Yesus jauh lebih hebat kalau kotong sungguh-sungguh orang percaya tapi kalau memang kotong bukan orang percaya ya masalah kecil pun bisa jadi besar begitu masalah yang terlihat sepele pun kotong bisa anggap itu masalah yang sudah sudah membuat kotong kiamat padahal sebenarnya masalahnya hanya masalah simpel masalah sederhana kotong percaya sungguh-sungguh pada kuasa dan otoritas nama Yesus kalau Tuhan berkehendakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya tapi bagi orang yang tidak percaya ya banyak hal mustahil jadi kotong mesti sungguh-sungguh kalau mengaku pengikut Kristus sungguh-sungguh percaya dalam nama Yesus sakit tembuk dalam nama Yesus setan lari dalam nama Yesus semua hal terjadi dengan iman sungguh-sungguh tapi tentunya tidak selalu apa yang kotong minta apa yang kotong sampaikan akan terjawab saat itu juga ada waktunya dimana Tuhan menjawab doa seketika itu ada waktu dimana Tuhan bilang nanti dan ada waktu dimana Tuhan bilang lu doa salah lu pakai nama betul tapi lu maksud permintaan salah Tuhan tidak jawab Tuhan akan sediakan yang lebih baik Tuhan akan sediakan yang lebih baik ada banyak anak-anak muda yang kadang-kadang bertengkar habis-habisan dengan orang tua itu gara-gara masalah pilihan jodoh sampai-sampai anak yang susah mengaku orang tua orang tua susah mengaku anak gara-gara karena pilihan jodoh anak semati-mati yang ini yang terbaik Bapak tanah bisa Bapak apapun yang terjadi biar semua orang yang mau betul paling mau dan kadang-kadang menentang keputusan orang tua padahal mungkin orang tua tahu yang terbaik dan mungkin Tuhan mau memberikan yang terbaik itu melalui orang tua tapi kadang-kadang kalau Tuhan mengotot padahal isu tahu yang jelas yang gotong bilang yang terbaik ini sebeda iman karakter tukar pepokok orang tukar koru orang sedikit-sedikit minta pulsa di nona ini nyong yang sentau diri nyong yang betul-betul kalau sukere itu jem paksa diri pacaran lah begitu iya banyak yang begitu hanya berani minta nona sedikit-sedikit SMS sayang ini pulsa terakhir ini pulsa terakhir betul susan bisa online nanti kau tambahin box ke mana sayang nyong hanya modal minta pulsa di nona lebe nyong bertobat tapi banyak contoh kasus seperti itu banyak contoh kasus seperti itu tidak punya pengalaman kalau orang dengan inisiatif sendiri mengirimkan adalah tapi untuk minta gengsi kalau orang inisiatif kirim itu banyak bahkan ada yang sering pulsa nyasar juga banyak jadi kalau kutang sepertinya Yesus sungguh-sungguh mari bersikap selayaknya kutang anak Tuhan kalau kutang anak Tuhan itu kutang mahal jangan bikin diri murahan anak kelas semua kalau anak Tuhan Yesus itu anak-anak kelas semua orang bilang kelas satu semua number one anak-anak terbaik the best masanya jatuh dengan yang sonde seiman yang sonde percaya Yesus kutang yang anak raja ini merendahkan diri jadi anak budak anak bab status kutang anak raja tapi merendahkan diri kalau merendahkan diri selayaknya babu selayaknya hamba anak raja yang merendahkan diri tapi kalau anak raja yang membuang diri itu beda dengan merendahkan diri anak raja yang membanting diri dan membuang diri itu beda dengan merendahkan diri kita ini kan anak Tuhan yang harganya mahal jangan cuci gudang cuci gudang diskon 75 tambah 25% jadi diskon 100% kami very very perdeos saja karena diskon 100% oke jadi sudah tiga hal yang penting bagi kita untuk kutang pelajari bahwa kutang harus percaya isu sungguh-sungguh dan berpraktek berperilaku selayaknya anak-anak Tuhan jangan khawatir jangan putus asa harus hidup dengan si satu sama lain kemudian kutang juga akan mengalami yang namanya mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup ini kalau kutang anak-anak Tuhan kalau Tuhan izinkan tidak ada yang mustahil kalau saya ngomong mujizat dari sini semua jangan semuanya KKR mujizat kesembuhan bukan soal mujizat kesembuhan atau mujizat apapun bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil mari kau jadi orang Kristen yang percaya bahwa mujizat masih terjadi bahwa Tuhan masih sanggup mengerjakan mujizat apapun dalam hidup ini tapi ada tapi jangan juga maniak mujizat yang kalau ukur Tuhan hanya pakai mujizat pokoknya kalau mujizat terjadi Tuhan luar biasa Tuhan baik kalau Tuhan bilang cukup lah kamu ini kan sudah orang Kristen dewasa orang Kristen dewasa itu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya nah itu orang Kristen dewasa beriman tanpa melihat dia sudah tahu bahwa Yesus mengasih dia tidak perlu lihat bukti lain di mujizat tapi kalaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi pasti ada maksud Tuhan jadi jadi orang Kristen jangan maniak mujizat ukur Tuhan dengan mujizat terlalu kecil bagi Tuhan bikin mujizat terlalu kecil kalau Tuhan cipta alam semesta dia berfirman saja apa arti sakit penyakit uang sunday ada jodoh terlalu kecil itu masalah receh-receh yang ecek-ecek bagi Tuhan sebenarnya jangan ukur Tuhan mujizat-mujizat seperti itu mujizat terbesar ini adalah ketika Tuhan menciptakan alam semesta Tuhan ngomong jadi semua bintang ada di depan tanpa bulan matahari tiba-tiba ikan superenang di laut semua dengan begitu gampang dan mudah bagi Tuhan apa yang sulit bagi Tuhan jadi jangan jadi orang yang meniak mujizat dan ukur Tuhan dengan mujizat tapi juga jangan jadi orang yang anti-mujizat belajar teologi sedikit mujizat susah terjadi loh bagaimana kalau Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana sendiri di luar rencana kita Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan punya ketetapan punya kehendak sendiri di luar kehendak kita kenapa kita batasi Tuhan tidak bisa buat mujizat Tuhan bisa buat mujizat tergantung maunya Tuhan tergantung kehendak Tuhan kalau Tuhan minta dengan sungguh-sungguh dan cocok dengan apa yang kehendak Tuhan dalam hidup kita Tuhan akan lakukan itu tapi jangan paksa Tuhan dan jangan jadi maniak mujizat seperti orang ini dia percaya Petrus pun sungguh-sungguh yakin bahwa mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus dengan kuasa dan otoritas Yesus mujizat terjadi tapi mustahil karena itu jangan jadi orang yang ekstrim kiri ekstrim kiri ekstrim kanan ekstrim kiri maniak mujizat habis-habisan ukur Tuhan dan mujizat yang satu ekstrim kanan anti mujizat sama sekali pokoknya saya tidak percaya ada pun mujizat kita harus ada di tengah-tengahnya tengah-tengahnya adalah bahwa kalau Tuhan masih berkehendak kalau Tuhan mau sana ada yang bisa tahan kehendak Tuhan bisa saja terjadi seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini sehingga ketika orang lumpuh ini mengalami mujizat Tuhan jangan takut kita juga akan mengalami mujizat Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan masing-masing bagi kita kadang-kadang ada orang yang mengalami mujizat setelah di hari tua ada yang masih muda ada yang mungkin mengalami mujizat tersentu pada saat saat-saat genting dalam hidup misalnya harusnya saya sudah bulan ini tapi sudah ditutup tapi puji Tuhan pas detik terakhir itu ada kesempatan beta bisa daftar wisuda dan beta akhirnya wisuda itu mujizat sebenarnya kenapa? karena secara manusia aturan manusia tidak memungkinkan tapi masih ada peluang terakhir itu Tuhan izinkan itu terjadi dalam ketemu hidup masing-masing dan itu mungkin terjadi jangan anti mujizat tapi juga jangan maniak mujizat ini pesan yang keempat kemudian pesan yang terakhir adalah bersuka cita dan memuji Allah bukan puji atau kultuskan hamba Allah ketika Petrus dan Yohanes dalam pelayanan ini Petrus menyatakan kuasa Allah mujizat terjadi terhadap orang lumpuh ini yang dia lakukan adalah memuji Allah bukan memuji Petrus seperti yang saya singgung tadi hamba Tuhan hanyalah alat hanyalah saluran sumbernya dari Tuhan jadi kalau alami mujizat jangan lupa bro 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 itu hamba Tuhan yang ada di sana itu wih dia luar biasa pokoknya semua om hanya itu hamba Tuhan sana ada om yang bilang Tuhan dibalik hamba Tuhan ini tidak hanya omong ini hamba Tuhan di sana wih dia penglihatan karunia luar biasa tidak salah Tuhan memang bisa pakai siapa saja untuk menyadurkan kesembuhan mujizat dan banyak hal dalam hidup ini Tuhan bisa pakai siapa saja itu kehendak Tuhan tapi sekali lagi jangan kultuskan manusia jangan kultuskan manusia sehebat apapun seseorang yang hanya yang layak dipuji yang layak disembah yang layak ditinggikan yang layak menerima penyembahan pengagungan itu hanya Tuhan semat-temat selain itu jangankan manusia malaikat diusahnya layak terima pujian dan penyembahan tidak layak hanya Tuhan saja yang layak menerima karena itu kalau kita mengalami banyak hal dalam hidup berkat-berkat Tuhan mujizat-mujizat Tuhan puji Allah puji Tuhan bukan puji puji hamba Tuhan atau puji hamba Allah jangan jadi hamba Allah yang gemar dipuji-puji jangan jadi hamba Allah juga yang makam puji hamba Allah memang yang layak dipuji kan Tuhan yang perlengkapi kalau bisa khutbah bisa menyanyi bisa main musik dengan bagus bisa WL bisa pelayanan segala macam kan Tuhan yang perlengkapi kalau Tuhan mau cabut semua talenta karunia itu bisa apa kita semua bersumber dari Tuhan karena itu jangan cari pujian manusia jangan makan puji karena sana ada guna yang layak dipuji hanya Tuhan saja dia sumber segala-galanya di akhir dari renungan dan khutbah saya sore ini malam ini saya ingin kasih keseksian sedikit tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi ketika saya dan teman-teman dalam sebuah pelayanan di pulau Adonara Flores Timur beberapa tahun yang lalu 2007 tahun yang lalu oh sorry tahun 2007 yang lalu kalau 2007 tahun yang lalu saya masih dimimpikan pun belum bukan saya saja kita semua dimimpikan juga belum tahun 2007 yang lalu bukan 2007 tahun yang lalu dalam sebuah pelayanan di pulau Adonara pulau ini terkenal dengan okultisme yang sangat luar biasa kotom pigi itu pokoknya berdoa tikam lutut luar biasa puasa habis-habisan sebelum pelayanan di daerah ini tahu ya pulau Adonara kalau kita ngomong teman-teman Mbak Mama punya bayangan jelas Adonara ada di mana bayangkan peta pulau Flores kemudian Adonara ada di sana ya di sebelah Lembata dan pulau Solor kemudian dalam satu pelayanan ke sana ketika kotom masih bingung harus memulai dengan cara apa melayani di sini kenapa? karena orang di sana itu asing asing yang namanya KKR KPI tidak ada belum pernah terjadi sekalipun yang namanya KKR KPI di itu tempat yang kotom pigi itu belum pernah dan kita mau pergi pelayanan di sana ini mau pelayanan apa? mau KPI KKR orang bingung-bingung jadi kita minta hikmah Tuhan Tuhan bukakan bagi kami pelayanan apa yang harus kami buat supaya pelayanan jalan di sini tentu kotong sudatang ini Tuhan Tuhan pun mau untuk kotong datang ke sini dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kotong sampai siang itu kita berdoa kemudian malam kita istirahat pagi jam 4 kita bangun berdoa bergumul semua di kamar orang pertama yang melihat seseorang duduk di teras rumah adalah saya sendiri saya lihat dari jendela ternyata ada orang gila yang duduk di teras setelah doa pagi kurang lebih 2 jam kota merudah jam 4 sampai jam 6 pagi begitu amin kita angkat muka kaget lihat ada orang gila duduk di teras teras rumah itu kami ada di kamar depannya dan karena jendela kaca dua yang cukup besar sehingga gampang kita melihat ke luar begitu terlihat ada orang gila duduk di teras kaget orang gila rambut fafuak macam Bob Marley begitu dan terlihat kumuh yang mungkin susah mandi 5-6 tahun orang gila namanya orang gila pasti begitu memang ada orang gila yang tiap hari mandi 3 kali sehari itu waras yang pura-pura gila atau orang waras yang mengaku gila tapi orang ini betul-betul sungguh-sungguh tidak waras ya gila kemudian saya informasikan ke teman-teman ambat Tuhan yang lain itu ada orang orang gila di luar kemudian salah seorang dari tim karena dia orang sana beliau orang sana sehingga pergi menyapanya dengan bahasa Adonara menyapanya dengan bahasa Flores kemudian ketika disapa orang gila ini yang ngomong dia mau datang minta obat dia sakit dia mau datang minta obat bayangkan orang gila bisa datang minta obat di pagi itu tahu dari mana kita datang bawa obat dan segala macam orang gila kok tapi kami percaya Tuhan yang utus ini orang datang untuk buka pelayanan disitu akhirnya dari perbincangan itu kami semua keluar dari kamar dan kemudian kami juga jaga-jaga jarak tahu sendiri orang dari jalur sana yang sendegila saja sebegitu sangar apalagi yang gila yang sendegila saja sangar apalagi yang senu berat yang gila kita juga berdiri agak jauh-jauh paling tidak kalau ada gerakan kita juga ada jurus langkah seribu jadi ketika kami datang teman kami ini yang ngajak bicara dengan orang ini pakai bahasa-bahasa donar kemudian diajak kalau begitu saya belum kasih obat kita berdoa dulu ya ternyata orang ini menurut orang gila ini menurut ikut dan dia dibawa ke ruang tengah dari ruang tamu itu bukan ruang tamu di ruang tengah ruang keluarganya dibawa ke tengah kemudian kami semua duduk lingkar dan berdoa buat orang gila ini ini orang gila gila bakal lain gila pakai mantra-mantra gila pakai obat bakal lain orang bilang ya jadi akhirnya pernah ditangkap dan kemudian dipaksa keluarkan dia punya jimat-jimat itu akhirnya dia jadi gila jadi gilanya gila bakal lain tiap kali kumat siapapun yang ada di dekatnya jadi sasaran sansak hidup siapapun yang ada di sekeliling kalau lagi kumat berarti dia akan popoko semua orang yang ada di sekeliling maka kami juga doa dengan buka mata terang-penderang memang kalau doa untuk orang orang gila kan harus buka mata kan Tuhan dengar bukan soal tutup mata atau buka mata tapi Tuhan dengar itu dari hati nah karena itu kami berdoa dan kemudian ketika berdoa tiba-tiba air mata orang ini mengalir dia terlihat menangis terlihat menangis kemudian salah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberi penglihatan dia bilang kita doa sekali lagi orang ini masih ada dalam lingkaran hitam dan kita berdoa sungguh-sungguh lagi berdoa sungguh-sungguh lagi dia mengalir makin ras air matanya ya menangis dia sudah main usap-usap seperti ini dan ketika itu dia disuruh untuk baca firman Tuhan baca Alkitab kasih dia Alkitab suruh baca Alkitab hamba Tuhan coba baca itu dan puji Tuhan dia baca meskipun terbata-bata masih eja-eja begitu suaranya juga tersendat-sendat tapi dia ketika dia disuruh dia mau begitu dia mau dan kami doakan sekali lagi kami doa tiga kali setelah dibaca firman Tuhan kita doa dia sekali lagi doakan dia sekali lagi kemudian setelah itu dia pamit pulang kami janji nanti sebentar siang kita doa doa lagi pelayanan ini orang gila kemudian dia pamit pulang dari tempat penghidapan kami sekitar jam itu kejadiannya kita doa itu sekitar jam 8 pagi antara jam 7 sampai jam 8 pagi sekitar jam 11 siang dia kembali datang sudah dalam kondisi mandi jam 11 siang dia datang ke tempat penghidapan kita kita hampir salah kenal karena tadi rambutnya yang favuak ala Bob Marley ternyata sudah terurai lurus ke belakang karena sudah kena air untung air masih tembus ya kan untung air masih tembus kalau tidak tembus kan dia tetap Bob Marley begini tapi karena air tembus maka jadinya dia panjang sampai ke sini datang sudah pakai baju baju kaos putih berkerah dan celana kait datang ke tempat itu wih kaget semua semua orang yang disitu ini ego namanya ego Ignatius ego 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 semua orang yang takjub melihat ego susu-musu mandi ini peristiwa dimana ego mandi sejak 5 tahun yang lalu mandi kemudian dia datang minta gunting rambut minta gunting rambut di tim soalnya ada yang orang salon soalnya ada yang salon soalnya ada yang punya salon soalnya ada yang punya pangkas rambut tapi dia minta gunting rambut akhirnya ada teman yang ambil inisiatif ambil gunting guntingnya sependek dia peremput dia bilang yang lebih rapi lagi seperti yang itu minta lebih pendek lagi akhirnya dengan pokoknya seadanya kita main gunting sudah kasih pendek rambutnya dan dia sudah menjadi sembuh kemudian kita ajak dia menyanyi lagu saya ingat lagu pertama yang kita menyanyi adalah saat ku renungkan hidup bersamamu kita menyanyi lagu itu nyanyi dan dia di teras rumah itu dan orang gila ini sembuh ini pengalaman langsung saya tidak dengar cerita saya tidak karang-karang juga tidak dengar cerita dari mana-mana saya lah saksi sejarah dan saksi hidup bagaimana seorang gila Ignatius Igo di pulau Adonara Flores Timur disembuhkan Tuhan dengan mujizat saya ketika itu juga lalu apa yang mustahil bagi Tuhan kalau anda kata saya jadi orang yang anti mujizat jangan sampai ini pengaruh psikologis jangan sampai dia tadi dia pura-pura gila jangan sampai kalau saya ukur Tuhan dengan rasio saya yang terbatas saya akan oh ini jangan sampai pura-pura gila tapi tidak dia sungguh-sungguh gila yang dipulihkan Tuhan dia sungguh-sungguh orang gila semua orang kampung itu mengakui orang ini orang gila dan gila jahat mamanya saja dia pukul masuk di lubang-lubang kolong-kolong meja sering kalau sudah sudah kumat harus lari karena kalau tidak lari dia bisa pukul sampai mati dan semua orang kampung itu takut kepada orang itu karena dia gilanya gila jahat tapi karena Tuhan berkenan melakukan mujizat melalui kami hamba-hambanya waktu itu dan akhirnya orang ini sembuh beberapa saat setelah itu saya sempat ketemu salah seorang teman yang asalnya dari sana dia mengakui betul orang itu sembuh sampai sekarang ada kerja kebun peristiwa saya tidak akan lupa peristiwa itu 2007 tahun yang lalu tahun 2007 yang lalu saya hanya tes saja kira-kira masih konsen kok tidak kalau masih konsen syukur puji Tuhan tapi saya masih ingat persis bahkan tahap demi tahap saya ingat persis karena saya langsung hadir waktu itu dan itu juga persiap pertama saya menyaksikan mujizat yang spektakuler secara langsung maksudnya saya terlibat di dalam orang gila yang gila bakalai Tuhan izinkan sembuh sumandi memang langsung minta gunting rambut langsung rapi langsung menyanyi kita juga menyanyi luar biasa karena itu kiranya kesaksian ini menguatkan kita bahwa sungguh-sungguh kalau Tuhan mau bekerja apa yang mustahil bagi Tuhan sangat bisa diantara kita mungkin ada yang sakit mungkin ada yang punya masalah mungkin ada yang punya pergemulan tapi kalau Tuhan berkenaan melakukan mujizatnya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan minggu lalu ada vocal group apa namanya vocal group yang menyanyi lagu tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja itu vocal group penama vocal group apa revival voice atau vocal group tak bernama tapi menarik lagunya minggu kemarin saya sangat sampai dengan beberapa hari kemarin saya di atas motor saya nyanyi-nyanyi sendiri tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja di antara kita ya kan kesaksian ini menguatkan kita saya kira teman-teman dan pap mama semua juga punya kesaksian hidup masing-masing yang mungkin bisa di sharing di lain kesempatan bagi kita kiranya firman Tuhan malam ini memberkati kita dan kita dikuatkan sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya tidak mudah putus asa punya empati rasa mengasihi yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan otoritas Kristus kemudian kita juga menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat jika Tuhan berkenan dan juga kita menjadi orang Kristen yang tidak salah memberikan pujian pengagungan kepada manusia tapi memberikan pujian hormat kemuliaan hanya layak bagi alat tertunggal Bapak, anak, dan roh kudus yang layak menerima semuanya amin buat firman Tuhan mari kita berdoa Bapak terima kasih kami sungguh bersyukur malam ini ada kesempatan yang baik bagi kami untuk kami belajar firman Tuhan masih pada momen suasana hari pentakusta hari pencurahan roh kudus ini ya Tuhan kami percaya Tuhan bahwa roh kudus bekerja di antara kami kami percaya bahwa kuasa dan otoritas Allah sedang bekerja di antara kami kami sudah belajar firman Tuhan bagaimana hambamu Petrus mendemonstrasikan kuasa Allah dengan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus boleh menyembuhkan orang lumpuh di gerbang baik Allah kami percaya Tuhan malam ini Tuhan kami percaya kuasa dan otoritas yang sama yang Tuhan berikan bagi kami akan menghasilkan mujizat jika Tuhan berkehendak jika Tuhan berkenan dan berkehendak tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya kami bersyukur untuk firmanmu malam ini yang menguatkan kami menegur kami menasehati kami menghibur kami dan menopang kami menguatkan kami dalam berbagai macam pergumulan hidup kami kami menghadapi begitu banyak masalah pergumulan tantangan dalam hidup kami kami tidak terlepas dari semuanya itu Tuhan tapi kami terlampau percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa otoritas dan wibawa Allah yang ada pada kami akan memampukan kami tampil sebagai pemenang bahkan lebih dari pemenang terima kasih Bapak meneraikan firman ini dalam hati batin kami semua Tuhan baik hamba yang menyampaikan maupun setiap hamba-hambamu yang mendengarkan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mengingat firman ini kami merenungkannya dengan dalam-dalam meyakininya sungguh-sungguh menyimpannya dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam tanpa kasih Tuhan biarlah makin hari kami makin hidup serupa dengan Kristus makin hari kami makin mau hidup mempermuliakan Tuhan karena siapakah kami Tuhan kami hanyalah hamba-hambamu yang Tuhan pilih yang Tuhan selamatkan dari antara begitu banyak manusia di muka bumi ini dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami melayani Tuhan biar kami memelayani Tuhan seumur hidup kami selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami kami berkomitmen sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman dan memelayani Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan inilah doa dan jawab dan syukur kami Tuhan ampuni dosa dan salah kami yang banyak dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan jurus selamat kami Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami menebus dosa-dosa kami yang telah mengeruniakan keselamatan bagi kami kami datang mengucap syukur dan berdoa kepada Bapak di sorga amin terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton